Intro Hai teman-teman, nama saya Charlie dari Klasima B Absen 4 Pada hari ini saya akan mempraktekan Langkah-langkah untuk menjaga kebersihan dalam kamar mandi Dengan cara merapikan dan membersihkan alat-alat Dan semua bagian dari kamar mandi Simak dengan baik ya Kita mulai dengan menyikat bagian tembok dan lantai yang terhadap di kamar mandi Di kamar mandi pasti ada gerak dan kotoran-kotoran tidak diinginkan Jadi kita harus membersihkan dengan sikat atau alpembersih yang lain Kita bisa menggunakan sabun lantai dan sabun-sabun yang lain yang bisa digunakan Dan yang terpenting tidak akan merusak keramik atau bahan dasar yang terdapat di tembok kamar mandi Kita harus membersihkan dengan bersih Dan setelah kita bersihkan, kita siram dengan air yang bersih Ulangi hingga seluruh kamar mandi menjadi bersih Nah sekarang semuanya sudah bersih Kita mulai dengan merapikan sabun dan alat mandi yang lain yang terdapat di rak atau tempat yang sulit tersebut di kamar mandi Kita rapikan supaya kamar mandi terlihat lebih bagus dan lebih bersih Letakkan di tempat yang seharusnya Kita juga bisa menguras, membersihkan, dan mengisi ulang air Tapi karena bak mandi yang terdapat di kamar mandi saya sulit bersih Dan baru selesai dikuras Maka tidak perlu saya praktekan di kali ini ya Sekian dari saya Mohon maaf jika ada kesalahan Dan sampai jumpa lagi di waktu selanjutnya Dadah Dadah